Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita masih terus terjadi di berbagai daerah. Sudah sulit didapati, jikapun ada, harga minyak kita sudah tembus hingga 18 ribu rupiah. Jauh di atas harga ecaran tertinggi. 17 ribu rupiah, itulah harga minyak kita yang dibanderol pedagang di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Padahal di kemasan tertera jelas, harga ecaran tertingginya hanya 14 ribu rupiah per liter. Pedagang berdalih menjual minyak kita di atas H&P karena sulitnya mendapatkan stok. Belum lagi omset pedagang turun karena sepinya pembeli. Ini sejak kapan sih, Bu? Sejak itu pemerintah menaikkan head atau minyak. Ibu, sebagai pedagang ini ada kesusahan nggak sih stok sendiri, Bu, ketika beli? Ya, stoknya agak susah ya semenjak pemerintah menaikkan itu. Di Surabaya, setali tiga uang. Minyak program pemerintah yang seharusnya dijual murah ini justru harganya tidak terkendali. Satu liternya dijual 18 ribu rupiah. Pembeli dan penjual pun sama-sama maklum. Sekarang orang-orang itu sudah banyak tahu harganya segitu meskipun labelnya 14, tapi ini kan sudah diterangkan pulaannya lebih dari 14. Itu mahal nggak sih, Mas? Nggak, ini terus jangkau. Terjangkau ya? Iya. Sehari-hari pakaiannya minyak? Iya, selalu pakai minyak kita. Meski di beberapa toko di Surabaya harga minyak kita mengalami kenaikan, sejauh ini belum terjadi kelangkaan. Tim Liputan Nama CTV melaporkan.